Matan terpidana kasus korupsi AKBP Raden Brotoseno diberhentikan secara tidak hormat dari Polri. Putusan tersebut hasil sidang peninjauan kembali 8 Juli lalu. Polri mengumumkan hasil sidang peninjauan kembali terhadap putusan etik AKBP Brotoseno. AKBP Brotoseno resmi mengakhiri masa dinasnya di korps Bayangkara usai menerima keputusan pemberhentian tidak dengan hormat. Di Fumas Mabes Polri belum merinci kapan proses pemberhentian secara tidak hormat kepada AKBP Raden Brotoseno akan digelar. Masih menunggu keputusan dari Komisi Kode Etik. Pemberhentian tidak dengan hormat, saya ulangi, menjadi sanksi administratif berupa PTDH. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Adapun nomor putusan KKEP-PK tersebut adalah PUT KKEP-PK-1-7 Romawi. Tahun 2017, Brotoseno ditahan oleh Divisi Pro-Pampori dengan dugaan memeras Dahlan Iskan. Tersangka kasus dugaan korupsi cetak sawah senilai 3 miliar rupiah. Brotoseno terbukti bersalah menerima suap antas difonis penjara 5 tahun dan denda 300 juta rupiah. Tim Liputan ANews melaporkan.